Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Sayur dan buah-buahan yang kita lihat di pasar atau supermarket Pasti mempunyai warna jelas kan guys? Strawberry berwarna merah, jeruk orange, dan pisang pasti kuning kan? Tapi banyak sayur dan buah-buahan yang mempunyai warna tak biasa guys Ini memang aneh sih, tapi ini nyata loh Kali ini kita kasih lihat ke kalian 5 warna aneh pada buah dan sayuran, part 1 Nah sebelum dibahas, apa ingatkan lagi ya kawan? Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya Pisang Merah Apa kalian terbiasa dengan warna pisang yang kuning atau hijau? Bagaimana dengan pisang merah? Untuk buah yang mentah, pisang jenis ini berwarna coklat Dan ketika berubah jadi pink, pisang telah matang Pisang jenis ini mempunyai bau menyerupai raspberry guys Nah, pisang ini telah lama dikomersialkan Bagi kalian yang belum tau, pisang ini ditemukan di negara Costa Rica Kemudian dikirimlah ke seluruh dunia Kalau di Indonesia, sepertinya belum banyak ditemukan ya guys Strawberry putih Strawberry yang biasanya berwarna merah Kalau di Jepang, kalian dapat mencicipi yang satu ini guys Karena buah sangat aneh, biasanya satu buah strawberry ini dihargai sampai 100 ribu loh Wow, meski buah terlihat mentah Namun buah ini lebih manis dan segar dari strawberry biasanya Alasan harganya yang sangat pantas itu karena perawatannya yang sangat sulit guys Jagung warna-warni Jagung warna-warni ini berawal dari seorang petani Oklahoma Selama bertahun-tahun, ia menanam jagung kuning seperti biasanya Ide terciptanya jagung ini saat Carl melihat tongkol jagung hasil panennya tuh Memiliki warna yang terang dan bersinar jika terkena sinar matahari Kemudian petani itu mengumpulkan bibit jagung dengan warna berbeda-beda Dan menanamnya dengan melakukan persilangan guys Sebelum meninggal, ia meminta temannya untuk meneruskan usaha tersebut Tomat Hitam Jika kalian berpikir tomat hitam terjadi karena alam mulai rusak, itu salah guys Buah ini dikembangkan oleh seorang profesor dari Universitas Oregon Bernama Jim Myers Ketika ia menemukan tomat berwarna ungu yang mengandung banyak antioksiden Ia dan timnya pun memutuskan untuk membuat persilangan dengan tomat merah Dan akhirnya terbentuklah tomat hitam ini guys Timun putih Ada stroberi putih, ternyata juga ada loh timun putih Asia Tengah dianggap sebagai tempat kelahiran varietes ini Jadi tak mengujudkan jika timun putih lebih populer di negara Asia Terutama sih negara China Mereka populer bukan karena warnanya tuh Melainkan buah tersebut dapat petah lama di cuaca dingin Yaudah kawan, itu tadi pembahasan dari Josen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, bun re Jangan lupa like, share video ini